Halo selamat datang kembali di channel ramoshtanikum pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi ya sobat yaitu tentang menyemai biji atau benih dari semangka Oke sobat ya kita bersiapkan bahan-bahannya yaitu tanah berpasir satu bagian itu saya ambil dari bekas timbunan ya di samping rumah kemudian kompos atau pokok kandang boleh juga kemudian benih ya atau biji semangka yang baru saya beli dari sopi kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencampur kedua bahan tadi ya itu bahan tanah berpasir dan kompos kalau sobat-sobat mempunyai campuran lain semacam sekam bakar atau sekam mentah boleh juga tetapi kebetulan saya tidak punya jadi saya hanya mencampur aduk kedua bahan tadi yaitu tanah berpasir dan kompos perbandingannya satu banding satu kemudian sobat kita campur aduk secara merata dan kita masukkan ke media polybag ya media polybag kebetulan saya punya punya yang kecil jadi kalau sobat-sobat punya media polybag yang besar itu boleh dilipat ya boleh dilipat ini media tanam saya itu polybagnya saya kebesaran kemudian saya lipat menjadi dua bagian ya sebetulnya untuk penyemaian itu kita boleh menggunakan menggunakan medianya itu contoh plastik es ya plastik es yang kita potong dua ya kemudian kita potong bawahnya agar air bisa menyerap turun ya biasanya saya juga menggunakan itu plastik es kebetulan memang lagi habis ya karena pas s itu cukup murah harganya ya sehingga kita dapat menyemai di sana oke kemudian ketika memasukkan media tanam ke polybag itu kita agak padatkan sedikit ya agar polybagnya merata jadi tidak ada rongga antara tanah dan polybag jadi sobat kita habiskan tanahnya dulu ya kita masukkan ke dua polybag lagi ya kebetulan saya membeli benih itu benih repacking ya maksudnya benih ukuran-ukuran kecil sehingga satu ukuran itu cuman lima ya lima biji benih semangka jadi untuk kali ini kita hanya menyemai 5 biji benih semangka semoga nanti dapat berhasil tumbuh oke sobat saya habiskan dulu untuk satu polybag lagi ya semoga cukup tanahnya oh ya sobat ternyata cukup ya jadi begitu sobat ya cara memasukkan atau mempersiapkan media tanam ke dalam polybag ya jadi dalam penyemain itu sebisa mungkin gunakan media yang media tanam yang kecil atau polybag yang kecil ya agar agar dia tidak terlalu lembab kalau kita melakukan penyeraman oke sobat kita masukkan biji atau benih semangka nya ya pertama kita masukkan ya ke dalam tanah kita tekan tekan dan kita tekan kemburkan kembali atau kembalikan tanahnya terlatakan kembali ya jadi dalam memasukkan benih itu jangan terlalu dalam ya jangan terlalu dalam kemudian langkah selanjutnya cobat kita melakukan yaitu penyeraman ya kita lakukan penyiraman air biasa ya jadi jangan kita melakukan penyiraman dengan pupuk cair atau POC ya kita lakukan penyiraman cukup dengan air biasa ya ke siram merata ya sedikit saja ya telahkan penyiraman secara merata baik sobat setelah kita melakukan penyiraman secara merata kemudian kita tempatkan di tempat yang gelap ya di tempat yang gelap saya memasukkan ke dalam pot bekas kemudian nanti akan saya tutup dengan karung plastik atau koran ya agar nanti perkecembahan dapat berjalan dengan baik ya kemudian tertutup ya karena sifat dari kecembak adalah akan cepat tumbuh di tempat yang gelap Oke sobat kita tinggal menunggu hasilnya beberapa hari kedepan semoga berhasil sobat ini adalah melon yang saya tanam beberapa bulan ya ada satu bulan ya buahnya ini sudah cukup besar ini kali pertama saya menanam melon ya menanam melon saya menanam di dalam langsung ke tanah ya langsung ke tanah buahnya sudah lumayan besar ya tetapi tidak beratah besarannya karena pertumbuhannya tidak serentak saya perhatikan memang melon ini cukup subur ya daun-daunnya masih sangat bagus lebar-lebar dan hijau belum terlihat indikasi terserang jamur meskipun curah hujan cukup sering semoga nanti buahnya dapat berkembang semakin besar ya karena kunci dari tanaman adalah di daun yaitu untuk memasak makanannya atau dengan kata lain fotosintesis jadi semakin banyak daun semakin baik daun dan bagus maka proses fotosintesis akan berjalan dengan baik sehingga buah dapat berkembang dan cepat besar dan cepat matang oke sobat saya sangat berharap ya penanaman melon pertama ini dapat berjalan dengan baik kita akan lihat perkembangannya untuk hari-hari berikutnya baik sobat nah kita mau lihat dulu ya bibit atau benih yang yang saya beli dari shopee ya ini adalah bibit yang saya pesan yaitu bibit repacking ya saya ada beli beberapa jenis bibit ya benih diantaranya ada semangka ada melon juga ada jagung manis ada selada ya kemudian ada daun bawang kemudian juga ada benih benih sayur-sayuran ya masih banyak macam benih oke sobat nah saya rencanakan menanam benih benih timun dan benih pare ya tetapi setelah buah melon dipanen mungkin sekitar dua minggu atau tiga minggu lagi setelah panen melun saya akan melakukan penyemayan pare dan sem dan timun ya dan timun karena memang tiang rambatan atau tempat penanamannya tidak mencukupi atau sangat terbatas ya di depan rumah jadi alternatif terbaik adalah saya akan memanen melon dulu kemudian akan menanam kembali di tempat yang sama yaitu pare dan timun oke sobat sampai disini dulu video saya semoga bermanfaat selamat sore